Harga pangan di beberapa wilayah Indonesia masih menanjak naik. Nah berdasarkan situs Badan Pangan Nasional hingga 7 Juni 2023, harga cabai merah dan hijau telah meningkat sebesar 32% dan 26%. Nah hingga saat ini harga cabai rawit hijau telah diangkat Rp39.050 per kilogram dan harga cabai rawit merah diangkat Rp47.250 per kilogram. Nah sementara harga gula pasir lokal juga meningkat sebesar 34% diangkat Rp14.750 per kilogram. Nah sementara harga komunitas daging ayam juga meningkat sebesar 34% diangkat Rp39.700.000 per kilogram dan bawang putih pun juga meningkat sebesar 13% di Rp39.300 per kilogram. Nah dengan adanya gangguan cuaca seperti El Nino yang membuat potensi gagal panen semakin menguat, ini tentunya mendorong kenaikan harga bahan pangan pokok di seluruh negara. Nah lalu bagaimana langkah-langkah Indonesia untuk mempertahankan kestabilan stok harga dan ketersediaan stok pangan di tanah air? Saat ini saya sedang bersama Kepala Bapak Nas Arief Prasetyo Adi, di mana kami akan berbincang mengenai langkah-langkah Bapak Nas mengatasi ketersediaan stok di tanah air. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Kelly, Alhamdulillah sehat. Baik ya. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi kan mayoritas harga pangan seperti kedelai, cabai, gula sedang mengalami kenaikan ya Pak ya. Nah apa penyebab kenaikan harga-harga ini Pak? Yang pertama, kedelai malah turun. Jadi kedelai itu beberapa waktu lalu sampai ke angka 13.500, 14.000, hari ini 10.500. Jadi kedelai itu turun. Kemudian beberapa produk yang naik itu telur, kemudian bawang putih. Kalau telur itu disebabkan karena beberapa sumber dari pakan ternak jagung itu memang harganya tinggi. Jadi harga jagung itu di atas 6.000 kemarin. Tapi dalam satu bulan ini ke depan, jagung ini mulai panen, ada mulai dari Medan, Lampung, kemudian Sulawesi, Sumbawa. Kita harapkan dengan harga jagung itu baik, maka nanti komponen pakan yang terbesar untuk telur itu adalah jagung. Jagung itu baik, maka harga telur akan kembali baik. Kemudian untuk bawang putih. Bawang putih itu memang harga di Tiongkok terakhir itu 1.200, sebelumnya di atas 1.300 dolar per ton. Memang jadi sampainya ke masyarakat kurang lebih sekitar 30.000 sampai 40.000 rupiah. Sebelumnya harganya di bawah 1.000 USD per ton. Kalau untuk cabai sendiri gimana Pak? Cabai saya rasa masih oke, cabai harganya baik. Kalau cabai ini case-nya memang kalau hujan malah agak tinggi gitu ya. Kemudian cabai ini memang salah satu produk hortikultur yang memang harus kita dekatkan ya. Kita dekatkan ke daerah konsumsi. Kemudian produksinya itu kalau boleh tidak tergantung dari cuaca gitu ya. Sehingga kita dorong produksi itu bisa menggunakan greenhouse seperti di luar negeri gitu ya. Bisa teknologi-teknologi lain yang bisa dipakai. Tidak semuanya on farm seperti hari ini gitu. Oke Pak. Nah Pak saat ini komunitas pangan apa saja sih yang sudah melebihi harga acuan pasar saat ini? Nomor satu sebenarnya beras. Tetapi beras itu kan memang harganya sudah kita naikkan. Jadi kalau ada isu yang disampaikan mengenai harga beras naik tinggi, memang pemerintah sudah menaikkan harganya. Sehingga teman-teman CNBC supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa harga beras ini memang kita sudah adjust. Ada beberapa komponen yang memang menjadi variable cost dari produksi padi kita yang memang harus di adjust. Sebagai contoh misalnya sewa lahan. Sewa lahan itu misalnya bervariasi. Mulai ada yang dari 2 juta sampai dengan 14 juta per hektare. Itu juga kita akomodir. Kemudian ada kenaikan HOK hari orang kerja itu juga naik. Kemudian yang berikutnya nggak kalah. Santernya adalah kenaikan harga fertilizer atau pupuk. Itu menjadi komponen-komponen. Ditambah terakhir di bulan September lalu, Oktober, itu ada kenaikan harga BBM. Sehingga perlu adjustment bagi kita semua. Sehingga HPP sudah ditentukan. Harga pembelian pemerintah. Kemudian diikuti oleh harga eceran tertinggi. Jadi kalau beras memang kondisinya demikian. Oke Pak. Kemarin ini Bapak baru ketemu dengan DPR ya. Dan di Rotbulok juga mengatakan realisasi sarapan dari dalam negeri hanya mencapai 566.835 ton untuk Maret ke Mei. Namun untuk bulan ini penyarapan pun tidak mencapai 1%. Nah apa penyebabnya Pak dan solusi ke depannya gimana nih Pak? Iya. Jadi perlu diketahui bahwa bulog itu, Badan Pangan Nasional sudah menugaskan. Menugaskan 2,4 juta ton yang harus diserap tahun 2023. Pertimbangannya adalah kita pada saat nanti tutup tahun kita harus punya stok sebesar 1,2 juta ton. Sehingga kejadian tahun lalu masuk ke tahun 2023 tidak terulang lagi. Kemudian di Januari sampai Juni seharusnya itu 70% panen sudah terserap. Jadi sekitar 1,7 juta ton. Tapi sampai hari ini bulog walaupun terus masih melakukan penyerapan, totalnya mungkin sekitar 560 ribu ton. Jadi kurang lebih 1 per 3 dari target. Nah untuk itu kami juga menyampaikan kembali kepada bulog untuk melakukan serapan. Nah dulu penyerapan bulog itu dilakukan sebagai safety net. Jadi pada saat harga itu jatuh kemudian pemerintah melakukan serapan untuk membantu petani. Tapi hari ini isunya terbalik. Petani sudah mendapatkan harga yang baik. Kemudian bulog ini juga melakukan serapan. Serapannya dua. Yang pertama adalah dalam bentuk beras. Yang satu lagi dalam bentuk gabah kering panen. GKP. Karena bulog saat ini sudah mempunyai MRMP. Jadi punya Modern Rice Milling Plan. Dua-dua dijalankan. Kemudian bulog itu sebenarnya diberi kesempatan membeli yang satu adalah sesuai dengan harga pembelian pemerintah 9.950 rupiah. Di sisi lain bulog juga diberi kesempatan untuk menyerap yang komersial. Jadi bulog bisa melakukan dua aleni bersamaan. Jadi kita akan dorong terus bersama-sama supaya bulog bisa melakukan penyerapan. Jadi target ke depannya gimana nih Pak? Ya, jadi kita usahakan supaya pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri itu juga bisa didorong. Kemudian isu berikutnya lagi adalah kita juga mendorong supaya produksi dalam negeri itu benar-benar lebih baik gitu ya. Lebih baik itu maksudnya bisa sampai di atas 34-35 juta ton satu tahun. Sehingga pada saat bulog itu masuk melakukan penyerapan bersama-sama dengan private sector itu bisa memang ada tidak berebut gitu ya. Karena kalau jumlah panennya itu cukup-cukup ya, saya tidak bilang kurang, cukup-cukup ya. Itu maka pada saat bulog mulai masuk itu akan rebutan gabah gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya dengan kita sudah di Indonesia memiliki banyak modern rice milling plant yang kita sudah punya banyak, ini harusnya didukung dengan produksi yang ditingkatkan. Jadi, tidak rebutan gabah di tingkat petani. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Tentunya ada peran dari teman-teman di Kementerian Pertanian, kemudian juga Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian selain Badan Pangan Nasional, Mbak Kelly. Oke, Pak. Jadi Bapak sudah berbicara sendiri dengan Kementerian Pertanian ya, Pak? Iya, jadi wilayah kerjanya Kementerian Pertanian itu melakukan produksi, Badan Pangan Nasional itu merumuskan neraca ya. Berapa produksinya, berapa kebutuhannya, berapa kelebihan, berapa kekurangan. Kalau lebih kita ekspor, kalau kurang kita dorong. Kemudian Kementerian Perdagangan itu neraca balancenya untuk dengan luar negeri. Nah, ini semua kita sinergikan. Oke, khususnya untuk hasil produksi petani sendiri nih, Pak. Apakah terdampak oleh perubahan cuaca seperti yang kita ketahui sekarang, Elgino itu, Pak? Iya, kalau kita lihat, kalau jenis tanamannya padi, itu pasti sangat memerlukan air. Kalau beberapa waktu terakhir, Pak Presiden menyampaikan, Tentunya bersama Kementerian PUPR, membangun waduk, membangun embung, itu fungsinya untuk itu. Pada saat hujan ditampung, kemudian daerah-daerah persawahan ini dialiri oleh air-air dari waduk atau embung tadi. Nah, ini sangat membantu pertanian di sentra produksi. Kemudian, kalau untuk produk seperti garam, mereka lebih senang kalau airnya sedikit. Tebu juga sama, gula. Tebu itu kalau hujan, dia berbunga. Tapi kalau kering, dia punya rendemen, pasti akan lebih baik untuk peningkatan produksi. Sehingga, yang benar adalah, apapun kondisinya, kita mesti siap. Cara menyiapkannya, salah satunya adalah meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Oke, Pak. Strategi apa saja yang disiapkan oleh Bapak Nas untuk menghadapi guncangan cuaca ini, seperti Elgino, agar harga pangan tidak tercatat meroket tinggi mulu, Pak Elgino? Ya, nomor satu, cadangan pangan pemerintah. Jadi, tentunya dengan kementerian BUMN, ada IDFood, kemudian Bulog, untuk mempersiapkan cadangan pangan pemerintah, dinaikkan kuantitasnya. Kemudian, tentunya dengan teman-teman private, karena tidak mungkin semua itu dikerjakan oleh BUMN, sehingga teman-teman private ini juga sama untuk melakukan pencadangan stock sampai dengan akhir tahun ke depan. Terima kasih.